yuk guys apa kabar kalian lagi bersama gue di channel Desember pengen yuk guys jadi pada hari ini kita bakal kembali lagi bermain GSD seperti biasanya dan disini gue akan memakai salah satu mobil event yang baru aja keluar ya guys ya namanya adalah mobil Frost ya mobil dingin ya Frost itu kan dingin ya guys ya kita bakal lihat aja disini untuk modelnya mobil Frost ini tuh lebih ke arah racing guys ya futuristik racing kayaknya tapi yang gua nggak sukanya tuh di apa di mobil ini kita coba cek dulu guys ya kenapa ada tuyusan timmy nya guys ya lucu aja kan ada timmy pagi-pagi langsung timmy guys ya kalau kalian baru bangun tidur langsung timmy tapi untuk model belakang sih keren sih guys untuk mobil ini dan mobil ini lebih cenderung ke arah Drift ya guys ya Drift dan juga mungkin tabrakan ya tapi semua normal sih cuma Drift doang lebih ke sini dikit ya guys ya Oke kita langsung coba ya guys mobil Frost ini guys ya mobil event siapa tahu lebih enak daripada mobil yang lain-lainnya karena bisa dibilang tuh mobil itu mobil gratis gitu ya cuman nggak permanen guys ya gue nggak tahu kenapa nggak dikasih permanen kemarin juga ada ngomong si Ray ya suruh buat event-event dan segalanya gua udah laporin race the lower ya udah gua bilangin katanya oke ya katanya sih oke gua cuma nggak tahu mereka beneran oke atau tidak tadi jangan salahin gue ya guys ya yang penting gua udah bantu laporin ke Garena nya gua cuma sebagai penantara doang gitu ya guys ya jadi kalau di ACC atau nggak di ACC jangan salahin gue ya guys ya oke kita langsung di match pertamanya nih di Los Angeles oh ya guys satu lagi nih guys ya banyak banget yang nawarin car ke gua ya guys ya bukan nawarin car buat dipakai buat dipakai nge-review mobil maksudnya bukan dibukain buat gua bukan caranya buat dipinjemin buat gua pakai buat nge-review mobil lip misalkan yang kayak S breaker down breaker lah apalah itu semuanya kayak mobil-mobil kuning kambingnya tuh ya banyak banget guys yang kasih guys thank you banget ya guys bagi kalian yang udah mau pinjemin mobilnya gua tahu guys kalian baik emang baik cuman gua kenangan tuh kalau minjem cara orang tuh ngeri juga guys bukan apa yang ngeri juga takutnya kenapa-napa gitu kan kalau kenapa-kenapa yang dikasih selain ya saya siapa lagi yang selain kan yang pakai minjem gue gitu kan takutnya sih gitu aja guys bukan yang mau minjem gue sih mau gue lumayan kan buat nge-review mobil dapat AdSense aja ya guys yang nanya-nanya nih berapa sih Bang gaji pemulanya lebih gede lebih gede uang jajan kalian nih ya pada gaji AdSense sebenernya guys lebih gede uang jajan kalian 5 kali lipatnya mungkin uang jajan kalian lebih gede untuk guys ya jadi untuk peminjaman car ya mungkin nanti lagi saya mungkin bakal gue pinjam tapi kalau kenapa-napa jalan-jalan gua ngeri juga kalau gue minjem-minjem tapi tiba-tiba Bang kenapa car gua tiba-tiba masih buka lu hak ya ngerinya gitu doang guys gue kayak di gue dari dulu tuh enggak anti-anti-anti minjem-minjem pinjam car kecuali kalau gue bener-bener butuh kayak Kiki kemarin kan Kiki Speed kemarin kan gue pinjam car tuh cuman malamnya orangnya online lagi kan diganti-ganti lagi settingannya ya jangan deh berarti orangnya masih mainin guys nggak enak gitu aja sebenernya mau ngau cuman ya begitu eh guys kita pakai mobil Frost ini guys ya lumayan enak ya mobilnya nggak terlalu berat juga tapi ya baru dibilang enak cuman belokannya agak sedikit berat ya enggak seperti mobil-mobil seperti pada biasanya belokannya itu seperti mobil-mobil berat enggak terlalu ngedrift kayak blue shadow banget eh jangan dikasih finish dong ya ampun kenapa gua kasih finish sabar dong WS ya ampun gue tahu mobil bagus sombong amat mobil gue cuma mobil-mobil doang belum dimor lagi kalau yang tinggal kasih finish kapan gue finishnya pakai mobil ini ya ampun apalagi gue main di ranked ya coba ya main ranked mantap kali ya gue pengen lihat nih seberapa ketertinggalannya kayaknya gue bermain di ranked dengan mobil B tanpa mod nih gue penasaran ganteng-ganteng guys ya langsung ketemukan nih gua target gua juara empat tuh juara lima guys ya juara enam kayaknya jangan deh kalau juara enam tuh bukan target namanya itu pasrah namanya harus juara lima kejuara empat ya kalau juara enam tuh pasrah tuh kan ada WD ada WS ada WAW WhatsApp ada WB 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 Sandisk ya ada WC atau WLED ada WD banyak banget yang depan W ini mah nanti gue ganti lah WN ya WNaurus WNR ini mobil-mobil kuning camping nih banyak banget mobil kuning nah dia pakai Razor juga ya kita setidaknya di atas Razor ya walaupun gue tahu Razor itu udah full mod tapi mungkin kita harus di atas dia ya guys ya karena kalau di bawah dia mau maling sekali kita sebagai Nova Nova lupanya bukan ini guys lupanya dia tumbal jadi saya sudah bisa pastikan saya di atas dia sudah bisa dipastikan jadi kita bakal coba juara empat mungkin ya guys ya itu juara enamnya tumba guys dan tapi kayaknya udah nggak bakal mungkin guys ya so mobil-mobil mereka kambing-kambing kencang sekali nih ada yang mungkin lewat nih mbak gue nih Asalkan mau mabung mobil Frost lucu nggak keluar nosnya pake mobil fresh aman luat nggak lewat ya ampun kenapa gua juara tiga gua hangat lagi ya ampun jangan gua pakai juara tiga dong guys kalau gua pakai juara tiga tuh gua disuruh pake mobil BMW sama sama subscriber Anjay bang pakai mobil B aja bang kalau menang terus bang ya ampun jangan dong kalau gue pakai mobil B menang terus magesnya mah berkembang guys nggak pay to win nih kalau ini pay to lose karena mobil aja di belakang semua marah dia makinnya kalah sama gue ini seriusan nggak bercanda enteh nggak sih Q banget sebab guys gue berusaha untuk mengejar si WDW desain di sini ya guys ya WDWC WA WhatsApp kan semuanya tuh ya yang depannya WW ini kalau pakai bullshit mah abis mereka nih anjay abis gitu tuh gue bikin pensiun mereka iya hoki aja mereka punya pasifnya bukan mobil terbang-terbang lagi tapi kalau yang main lebih jago daripada gue sih kayaknya sih bakal menang sih guys cuma gua terlalu cukup aja jadi enggak sih nggak گupenang soalnya lawannya juga nggak terlalu jago nih gue bisa merasakannya you can feel it pere de Mint1 Yani kita coba lagi gas ya Mungkin sedia alami terlalu cukup guys gak juga gue suka yang cupu-cupu nih gue suka yang ketemu mobil-mobil tuh yang keras gitu kan kalau bisa dibilang tuh kayak tadi, kayak tadi quick race yang dia dominator sendiri gue suka begitu-begitu guys kalau gue dikasih finish nih, apa coba dikasih finish gue gue tuh gak suka dikasih finish guys, gue tuh suka yang berat-berat sampe kalau bisa tuh persenan gue tuh turun guys, persenan finish gue tuh turun, gue suka gitu-gitu guys kalau bisa sampai cat gue di band gitu ini mobil gue tuh, what's it, mobil gue nih jaman main, kalian lu kan mobilnya gak bisa belok guys, mobil Frost ini yah udah dah, ini mah abis dah yah, gak ada tenaganya guys, yah bikin gue gak finish dong, ayolah kalau gue finish mah, gak seru gamenya yah mobil deket-deket semua, gak asik banget musuhnya gua gak demen guys, buang-buang apa, buang-buang appointment demen gue oke mantap sekali, kayaknya finish nih mah cuman gak enaknya kalau main disini nih, kalau mobil gak ada modnya guys yang enaknya tuh itu, mobilnya tuh gak nyampe terbangnya tuh gak nyampe mobilnya nyampe lagi mobil bisa nge-reset kita nunggui tiga, empat, lima, enam, tujuh, empat, sebilan oh nyampe nih tadi kayaknya ada kesalahan teknis guys ini kalau 2 wascelain kalah sama gue, ini gue gak ngerti lagi guys wah jura empat gak nih, empat dong kan wacau yang sama mobil kuning camping itu kalah guys gue gak ngerti lagi, kenapa gue bisa menang gitu kan enggak terakhir gue pake blue shadow guys kita coba melihat perbedaannya guys orang-orang nguyen-nguyen ini camping-n camping ini dengan blue shadow ya kita bakal coba lihat guys ya perbedaannya guys ya, karena kalau pake mobil-mobil frost begitu terlalu gak dampotnya, terlalu pelang guys belokannya tuh gak terlalu mantep gitu kan kalau pake mobil-mobil blue shadow seperti ini kencang sekali saya bahkan saking kencangnya saya udah sampai Bekasi guys terbangnya kencang sekali ya gak bisa dipegang emang kok saking kencangnya ya oke guys kita tunggu aja di game yang terakhir guys saya mau pake blue shadow guys guys ini pertanyaan gue cuma satu guys kenapa gue pake mobil frost cepet banget dapetnya cuman pas gue pake mobil blue shadow kenapa lama banget dapetnya ini ada kecenderungan sosial dengan mobil A kayaknya nih, kok mau pake mobil B kayaknya cepet banget dapetnya nih saya baiknya gue coba ya mobil B gue yang full mode apa guys sebentar gue lupa soalnya mobil B gue yang full mode apa nih ini ya aurora mungkin ya ini ya gue coba pake mobil eh apa nih jadi namanya diganti ya kalau gak salah ya tuh kan mobil B lebih cepet dapet daripada mobil A guys jadi bagi kalian yang pro-pro ya seperti Deki Pratama ya yang gue liat kemarin jago banget di Facebook dia selalu nge-share upload-upload-uploadan yang sangat berfaedah gitu yang rata-rata menitit dibawah rata-rata gue finishnya gue sampe belajar tapi gak bisa-bisa seperti itu dan juga para legendary-legender yang lain seperti orang-orang Kevin Hone ya 10 besar Indo cobalah pake mobil B ya untuk ranking lebih cepet dapet guys daripada pake mobil A gue gak ngerti lagi mereka pikir kita tumbal kali ya tidak tidak tumbal kita kita naik pejuang gila langsung gue hilang lagi dong buset apaan tuh mobil kuning bukan nambak gue kok mobil kuning nambak gue sih bener-bener gue gak ngerti lagi dah guys nah udahlah gila bisa begitu awal-awal ya kita coba lagi kesini kita kita tuh riset guys ya riset riset GSD apakah mobil B lebih cepet dapetnya daripada mobil A ini kita coba lagi kesini percobaan ketiga sampai gua diamond juga gua gak apa-apa gak masalah gua enggak dong sama aja tadi emang dapet aja tau gitu gua pake blue shadow kambing gak jadi gak jadi deki semuanya gak jadi salah rupanya gue redskitnya tadilah gila selesai 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 aku pake mobil A lagi mobil apa nih blue shadow dapet dong mau gak dapet-dapet makasihin juga gue kalau masalah lagi pake mobil B ya ampun ya ampun ya emang kayaknya gak dapet guys gue bakal main di quick race ya guys mungkin ya untuk game terakhir pake mobil frost lagi guys ya karena mobil frost ini belokannya sih gue bilang sih kurang worth it guys ya gue gak tau kalo udah di full mode atau enggak tapi jadi untuk standartnya tuh kurang worth it buat belokannya guys ya terlalu berat gue gak ngerti kenapa belokannya tuh terlalu berat dan gak terlalu pakem belokannya seperti mobil-mobil pada umumnya gitu kan mobil-mobil pada umumnya yang sering dipake itu kayak misalkan mobil gue kemarin gue di slide belokannya tuh bener-bener enak guys ya belokannya tuh bener-bener pakem gitu kan kalo ini belokannya sepembekasi guys jauh sekali belokannya rotasi putarnya rotasi bannya itu tuh terlalu lebar guys belokannya gak terlalu pakem jadi buat kalian yang mau ngomotin mobil B jelek ini bagusan Razor loh gue bilang sih kok enggak Aurora itu Aurora dulu namanya sekarang apa ya gue lupa guys gak liat lagi sih soalnya Aurora nya ganti jadi mobil kuning gak gak salah ya namanya oke guys kita di game yang terakhir di urban case kita bakal ngebantai nguyen-nguyen camping ini gak sangat barbar sekali kita bakal liat kemampuan mereka tuh sampe dimana gitu apakah demon king mereka nih atau Dracula mereka kalah sama mobil B kita juga gak bakal tau guys karena kita belum cobanya pengguna bakal ngepur guys ngepur ngepur biasa ngepur ayolah kayak gak tau desember penna aja ngepur guys kalau gak ngepur tuh namanya bukan desember penna ya namanya desember throwing namanya nih kalau ngepur ngepur mah oke disini kita masih juara 3 depannya mobil-mobil A semua nih kayaknya sih udah full mode semua sih mereka sih kayaknya ya gue juga gak tau sih guys gue gak bisa nebak-debak tapi sih kayaknya udah full mode sih guys mobil mereka nih soalnya lebih cepet dong kan lebih cepet dinosial daripada mobil gue nih ini sih cuman diukur bukan bisa begitu dong udah kulanya nyailah mobil gue bisa didorong mah dia dong bener aja kamu mau ngapain sih main apa mau main bom-bom karena tapi gue suka sih guys sama mobil belakangnya nih mobil Frost belakangnya kayak mobil-mobil BMW gitu ya mobil fituristik demen gue mobil-mobil begini sama kayak ini Wonder Wonder juga keren tuh mobil Ferrari nya tuh cuma Ferrari nya yang diganti itu jadi mobil sedikit lebih lebih game ya lebih apa lebih mainan gitu kan tapi keren udah guys gue akuin kalau orang mau gini mah kebukaan WD bisa gue menangnya guys 142 paling 143 142 141 1485 oke guys untuk mobil ini sih kalau di full mode ini sih boleh-boleh aja udah cuman untuk belokannya tuh masih ada sedikit PR guys ya jadi kalau kalian mau mau pake mobil B juga sarannya bukan pake mobil ini sih pake mobil yang lain aja guys seperti Razor yang lebih enak belokannya atau enggak yang ini guys ya yang gue bilang tadi yang gue pake di ini ini Southern Light ini mobil juga enak banget guys buat belokannya lumayan pakem dan untuk mobil Frost kurang banget guys untuk belokannya jadi saran gue ya jangan pake mobil Frost kalau mau kalian full mode-in tapi kalau buat have fun sih boleh sih guys ya guys semoga gitu ya guys jadi gue udah super pengen thank you banget bagi kalian yang udah nonton video-video ini dan jangan lupa buat di like, share, dan subscribe gue udah super pengen untuk diri bye bye guys bye bye guys